Muatan Bahasa Indonesia kelas 5 SD, tema 7, subtema 3 Unsur-unsur dalam surat resmi Selain dari orang atau istansi pengirimnya, surat resmi dan tidak resmi juga dapat dibedakan dengan melihat unsur-unsur penyusun surat tersebut. Mari kita lihat apa saja unsur-unsur penyusun surat resmi. Unsur-unsur dalam surat resmi yaitu 1. Kop surat 2. Tanggal surat 3. Nomor, lampiran, dan perihal surat 4. Alamat tujuan 5. Salam pembuka 6. Isi surat 7. Salam penutup Dan unsur terakhir adalah nama pengirim Perhatikan penjelasan unsur-unsur surat dari masing-masing unsur surat tersebut 8. Kop surat 9. Berisikan tentang instansi pengirim surat berserta alamat lengkapnya 10. Tanggal surat 10. Menunjukkan keterangan waktu dan tempat dibuatnya surat Nomor lampiran dan perihal surat berisi nomor dikeluarkan surat oleh instansi pengirim surat dan keterangan singkat mengenai maksud surat tersebut 9. Alamat tujuan 10. Berisikan identitas penerima surat Unsur kelima salam pembuka 10. Sapaan pengirim surat sekaligus pembuka surat 11. Isi surat Pesan yang ingin disampaikan pengirim surat 7. Salam penutup Salam untuk mengakhiri surat Dan terakhir Nama pengirim Identitas pengirim surat Coba perhatikan contoh surat resmi berikut ini Sekolah Dasar Mbun Pagi Jalan Haji Yuanda Raya Nomor 120 Jakarta Timur merupakan unsur kop surat Jakarta 10 Oktober 2018 merupakan unsur tanggal surat Nomor 12 garis miring SE garis miring 2018 Lampiran perihal undangan pameran seni siswa Merupakan unsur Nomor lampiran dan perihal surat Yang terhemat Seluruh siswa SD Mbun Pagi di Jakarta Merupakan unsur alamat tujuan Dengan hormat Merupakan salam pembuka Dengan ini kami informasikan bahwa SD Mbun Pagi akan mengadakan pameran seni siswa Oleh karena itu seluruh siswa diharapkan hadir dalam acara tersebut Yang diadakan pada hari dan tanggal Rabu 10 Oktober 2018 Waktu 0800 WIB sampai selesai Tempat Aula SD Mbun Pagi Siswa diharapkan dapat berpartisipasi dan datang tepat waktu Atas perhatian seluruh siswa SD Mbun Pagi Kami ucapkan terima kasih Itu adalah unsur dari isi surat Hormat kami merupakan unsur salam penutup Dan terakhir Hartini MPD merupakan unsur nama pengirim Itulah tadi unsur-unsur surat resmi Dan penjelasan berserta contohnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya